Intro Halo salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Video kali ini Kevin dapat temanya itu dari sahabat kebahagiaan ya Di kolom komunitas kalian minta pengen dibacakan Seseorang di luar sana yang mungkin lagi diumin kamu Apa sih maksud dalam diamnya dia Ya mungkin untuk saat ini sahabat kebahagiaan ini menunggu Untuk dia menghubungi sahabat kebahagiaan Kita akan cek energinya dia Apa maksud dalam diamnya dia Apakah dia masih menyimpan cinta Apakah ada sebuah harapan untuk bisa memperbaiki keintiman kalian bersama dia Oke dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel youtube Kevin Dengan cara like, komen, share dan juga subscribe channel youtube nya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel youtube nya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal ya Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan Ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali ya Bisa tertukar antara energi kamu Energi dia Atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positif vibe Dimanapun kalian berada Oke kita akan cek Karena ini adalah energinya dia Kita akan cek bersama-sama Apa sih maksud dalam diamnya dia Terhadap sahabat kebahagiaan Maksud Dalam diamnya dia Terhadap sahabat kebahagiaan ya Ya mungkin saat ini sahabat kebahagiaan lagi menunggu Agar dia ini menghubungi sahabat kebahagiaan kembali Dan bagaimana untuk energinya dia Saat ini Maksud dalam diamnya dia Ada kartu tree of coin ya Sahabat kebahagiaan tree of coin Di dalam kartu tarot Ini memang sebuah proses ya Ada indikasi bahwa sahabat kebahagiaan Ketika ngejalanin hubungan semacam seperti ini Ini bukan hanya sekali saja Namun ada hal Pernah mengalami hal yang serupa disini Tapi gak usah khawatir ya Sahabat kebahagiaan ini adalah sebuah proses Dimana energinya dia ini Ada kemungkinan untuk bisa menghubungi Sahabat kebahagiaan kembali ya Karena ketika dia diam Untuk saat ini Ada sesuatu hal yang sedang dia kerjakan Sahabat kebahagiaan Karena kartunya adalah pentekel Ini berhubungan dengan uang Ya mungkin ketika sahabat kebahagiaan Terjadi sebuah permasalahan Antara diri kamu dengan dia Ini suasana hatinya Dia itu lagi gak nyaman Dia lagi banyak pekerjaan Atau apa yang mungkin Membuat sisi sensitifnya dia Itu semakin meningkat ya Keseimbang sedikit Akhirnya Dia memilih untuk diam disitu Dan kondisinya saat ini Memang dia lagi fokus Fokus sama kerjaan Karena ada sebuah peluang Yang datangnya di dalam Pekerjaannya dia Entah itu kontrak pekerjaan Entah itu ada hal lain disitu Yang jelas disini Memang ketika ada suasana Yang membuat dia itu Ngerasa lebih tenang lagi Dia bisa kembali lagi Bersama sahabat kebahagiaan Ya mungkin sahabat kebahagiaan Jangan terlalu cemas ya Kalau misalkan dia adalah Seorang laki-laki ya Sahabat kebahagiaan Kalau dia adalah seorang laki-laki Dia diam sama sahabat kebahagiaan Dia sebenarnya itu baik sama kamu Baiknya kenapa? Ketika seorang energi maskulin Diam Dia sebenarnya menahan Menahan diri Untuk tidak meluapkan emosional Ketika sahabat kebahagiaan Memancing sebuah hubungan-hubungan Yang mungkin Membuat kalian itu Meluangkan emosionalnya ya Terutama dari Rasa marah Ini si laki-laki itu Itu bisa meledak loh Sahabat kebahagiaan Ya Ketika sahabat kebahagiaan Mungkin lagi ribut nih Entah dengan siapapun saja Yang lawan Bicara kamu atau Dia adalah defense maskulin Sahabat kebahagiaan Kalau misalkan dia diam Kamu jangan usik dulu Kalau usik itu bisa marah Diamnya seorang laki Itu bukan berarti Dia itu Tidak berminat dengan kalian Kalian hubungannya Ada sebuah komitmen Hubungan kalian ada sebuah koneksi di situ Tapi Diamnya laki-laki Itu adalah diam Untuk menahan Agar dia itu tidak marah Agar dia itu tidak Meluapkan Kata-kata yang menyakitkan Untuk kalian Jadi mungkin untuk Defense-defense feminim Di sini kalian Tunggu waktunya saja Ketika pikirannya Dia sudah dingin Dia akan kembali Untuk menghubungi Sahabat kebahagiaan Di sini ada energinya Seperti itu Kalau misalkan hubungan kalian Ini terkoneksi ya Terkoneksi Dari sebuah hubungan ya Dari sebuah hubungan Dan ada sebuah komitmen di situ Oke Selanjutnya Ada kartu The Emperor Benar kan Sahabat kebahagiaan Kondisi emosionalnya Dia itu Tidak mau meledak-ledak Ketika Ngejelin hubungan dengan Sahabat kebahagiaan Jika dia adalah Defense maskulin Namun bagaimana Untuk dia yang Defense-nya adalah Feminim ya Untuk dia yang Defense-nya feminim Ini sebenarnya Dia itu pengen Diperhatikan lebih Sahabat kebahagiaan Sehingga dia diam di situ Maksud diamnya di sini Memang karena ego Untuk defense-feminim ya Untuk dia yang Defense-feminim Itu karena ego Egonya dia tinggi Dia gak mau Istilahnya adalah Membuka omongan duluan Maunya kamu duluan Yang menghubungi dia Atau kamu duluan Yang nyamperin dia Untuk dia yang Defense-feminim Dan untuk dia yang Defense maskulin Di sini ya Sahabat kebahagiaan Dia memang Diamnya itu bukan Berarti dia benci sama kamu Bukan Maksudnya adalah Dia itu Pengen banget Suasananya itu Tenang dulu Nanti dia akan datang Nah Dalam artian Hubungan kamu bersama dia Ini bukan hubungan Yang diblokir Yang cukup lama ya Sahabat kebahagiaan Mungkin kamu itu Baru berantem Atau apa sama dia Dan dia pengen Mengendalikan emosionalnya Dia agar tidak Terlalu marah ya Kita tahu ya Sahabat kebahagiaan Ketika kita berada Di level marah Itu levelnya Berada di level force ya Marah itu ada di force ya Dan bentuk emosionalnya itu Bisa menciptakan Rasa benci Dan Prosesnya ini bisa Membuat Dia itu menjadi agresif Tapi ketika Kalian berantem Kita bisa belajar dari Kisah ini ya Sahabat kebahagiaan Ketika kalian berantem Siapapun kalian Termasuk untuk kalian Yang memiliki Defense maskulin yang kuat ya Defense maskulin yang kuat Kalian pasti akan memilih Untuk diam Ketika defense maskulin Memilih untuk diam Artinya dia bisa Mengendalikan diri Emosionalnya dia Agar Dia tidak bisa Bersikap secara agresif Atau mungkin juga Perasaan emosionalnya itu Tidak Memunculkan rasa benci Untuk defense maskulin Dia akan melakukan seperti itu Memilih untuk diam Tapi Untuk defense feminin Ketika Permasalahan-permasalahan Yang hadirnya itu adalah Permasalahan cinta Emosional Dia akan meledak-ledak Dia akan mengutarakan Dan dia akan Mengungkit-ngungkit Hal-hal yang berkaitan Dari perasaan Nah Hal ini juga berbahaya Jangan sampai Defense feminin Ini diserang Sama defense maskulin Ketika defense maskulin Menyerang defense feminin Ini langsung masuknya Kedalam luka batin Nah Lalu bagaimana untuk Defense feminin Ketika menghadapi Permasalahan-permasalahan Yang berkaitan dari Segi emosional seperti ini Untuk defense feminin Di sini Sahabat kebahagiaan Mungkin cukup bilang Maaf Maafkan aku Walaupun yang salah dia Sahabat kebahagiaan Gak apa-apa Karena ketika kita Ada Sisi emosional Memaafkan Ini vibrasinya itu Ningkat loh Ningkat menjadi level force Yang kalian bingung Antara force dan power Ini cek di instagramnya Kepin ya Di postingan Kepin Itu adalah Level vibrasi Yang sangat bagus ya Ketika si feminin ini Feminin ini Merasa bahwa hubungannya Gak baik Dan ini bakalan Diam-diaman nih Sahabat kebahagiaan Lebih baik untuk Defense feminin Ini memilih untuk Meminta maaf saja Maafkan aku Kalau ini adalah salah aku Aku tahu Permasalahan ini memang Berat untuk kita Tapi aku meminta maaf untuk kamu Untuk kebaikan kita Nah Si maskulin itu juga akan Lebih Dingin lagi Lebih adem lagi Energinya Jadi tidak ada sebuah Bentrok-bentrokan disitu Nah Untuk energinya disini Masing-masing memiliki ego Jadi tahan ego kalian Dan ciptakan selalu Level vibrasi kalian Berada di level power Jangan berada di level force Kalau hubungannya itu Lagi Panas Seperti ini Atau lagi Diam-diaman Dan maksud Diamnya disini Karena ego Dan untuk si maskulin ini Sebenarnya pengen meredah Pengen meredah Pengen damai Dan dia lagi fokus sama Apa yang sedang dia kerjakan disini Oke Untuk selanjutnya Ada kartu king of coin Oke benarkan ya Sahabat kebahagiaan King of coin Sebuah materi Coin di dalam kartu tarot Ini identik dengan Materi ya Sahabat kebahagiaan Karena energinya king Yaitu seorang raja Yang lagi sibuk cari materi Dia diamnya memang Untuk saat ini Fokusnya ke pekerjaan Ke materi Ke peluangnya dia Atau mungkin juga Hal-hal yang berkaitan Apa yang menjadi Hobinya dia Atau passionnya dia ya Karena ketika dia fokus Kepada proyek Kepada materi Kepada hobinya dia Ini membuat dirinya dia itu Tidak terlalu banyak pikiran Dan tidak terlalu banyak tekanan Karena orang ini Tipikal orang yang menghindar ya Menghindar dalam bentrokan Secara emosional perasaan ya Tapi ketika Suasana hatinya dia itu Ngerasa nyaman Dia akan datang Dan bisa memberikan Sebuah kenyamanan Bersama sahabat kebahagiaan Jadi untuk sahabat kebahagiaan Jangan terlalu istilahnya Adalah negative thinking dulu ya Ini sebenarnya Dia itu pengen banget Suasananya itu tenang Ada kesempatan yang bagus Dia akan datang lagi Sama sahabat kebahagiaan Oke ada kartu Act of one ya Act of one ini sebuah pergerakan ya Pada kenyataannya Dia sebenarnya memiliki Sebuah gairah Terhadap diri Sahabat kebahagiaan Kalau orang masih memiliki gairah Masih memiliki minat Ini artinya Dia masih cinta Dan dia masih tertarik Dengan siapapun saja Termasuk dengan Sahabat kebahagiaan Ada kalanya ya Sahabat kebahagiaan Yang namanya Sebuah hubungan Itu kita beri sebuah jeda Agar hubungannya itu Tidak terlalu monoton Atau membosankan Atau hubungannya itu Tidak terlalu panas ya Masing-masing membutuhkan Ruang Ruangannya sendiri-sendiri Termasuk sahabat kebahagiaan Termasuk dia Dan di energy kind Act of one ini Pergerakannya untuk bisa Berkomunikasi itu memang ada ya Sahabat kebahagiaan Namun hubungan-hubungan Yang ngerasa bahwa Hubungan kamu digantungkan dengan dia Tidak ada sebuah kepastian Ini berbahaya Kenapa? Karena ketika dia ini diem Diem seperti ini Padahal hubungan kamu Tidak ada sebuah kepastian Digantungan ini berbahaya Karena kalian itu Akan menemukan sebuah kesulitan-kesulitan Yang susah untuk bisa mencapai Sebuah tujuan bersama ya Sahabat kebahagiaan Ini mungkin berkaitan Dari status kalian Status kalian itu bagaimana Apakah kalian statusnya Ini masing-masing memiliki pasangan Atau enggak Kalau hubungannya digantungkan Dan statusnya kalian ini Ada status internalnya masing-masing Hubungannya tidak menemukan Sebuah ranah tujuan disini Dan maksud diamnya dia Ini menghindari Menghindari hal-hal yang berkaitan Dari komitmen Namun kalau hubungannya Kalian ini sama-sama single ya Sahabat kebahagiaan Ada kalanya Nanti dia akan datang Kurang lebih sekitar Tiga minggu ya Ini waktu paling lamanya itu Tiga minggu Antara tiga hari Tiga minggu Kelipatan angka tiga Itu bisa menjadi waktu Untuk dia itu Bisa beradaptasi Dan kemudian Bisa datang lagi Bersama sahabat kebahagiaan ya Untuk menghubungi Sahabat kebahagiaan Ini bacaan general ya Jadi kalian sesuaikan Masing-masing Dari Permasalahan kalian ya Ada katu Seven of Swords ya Sahabat kebahagiaan Sebenarnya ya Ketika dia diam seperti ini Dia masih memperhatikan Kamu kok dari belakang Nggak usah khawatir Sahabat kebahagiaan Oh kayaknya aku kok Ditinggalkan banget Gimana-gimana Gini Nggak usah berpikir Seperti itu Dia itu untuk Melangkah maju Untuk meninggalkan kamu Dia tuh nggak sanggup Masih nggak sanggup Karena Sahabat kebahagiaan itu Ngejalani hubungan bersama dia Hubungan yang lama loh Bukan hubungan yang baru Kemarin sore Bukan Kalau hubungan lama Disini yang tercipta Artinya Dia masih mengenang Memori-memori bersama kamu Dan masih ada ingatan Tentang diri Sahabat kebahagiaan Dia nggak akan sanggup Buat ninggalin kamu Begitu saja Masalah ini tuh Sebenernya bisa diselesaikan ya Karena di energy kartu Tree of Coin Disini memang bisa diselesaikan ya Bisa diselesaikan Dengan kepala dingin Dan kalian bisa bertemu Di kartu Egg of One ya Yang hubungannya ini Masing-masing Antara diri kamu Dengan dia Ada sebuah koneksi yang kuat ya Kalau nggak ada koneksi yang kuat Ya Dia mungkin Bisa sampai dengan Tiga bulan lebih ya Untuk bisa Kembali menghubungi Sahabat kebahagiaan Tapi Kevin harapkan ya Sahabat kebahagiaan ini Siapapun dia Yang ngejalani hubungannya Ini harus bisa Menjaga sisi kepercayaan Dan harus tahu Tentang bahasa kasih kalian Kalau nggak tahu Bahasa kasih kalian Ini berbahaya Hubungan yang semacam Seperti ini Bisa terus-terusan Mengulang satu sama lain Dan di energy kartu Seven of Swords ya Sebenernya dia ingin Melangkah maju Meninggalkan kamu Tuh nggak sanggup Dia akan selalu Menoleh ke belakang Dan bahkan ada Energy tarik ulurnya Disini Oke Ada kartu Ace of Coin Ada sebuah kesempatan Peluang untuk kalian Bisa bersama kembali ya Karena ketika dia Ngejalani hubungan Bersama sahabat kebahagiaan Kamu adalah aset Hidupnya dia Kamu adalah orang Yang berarti Untuk diri dia ya Dan ketika dia Ngejalani hubungan Bersama sahabat kebahagiaan Itu dia sebenarnya Merasakan Sebuah keuntungan Keuntungan-keuntungan Yang membuat dia Nyaman sama kamu ya Entah itu keuntungan Secara finansial Keuntungan secara Perhatian Dan lain sebagainya Dia merasakan Merasakan keuntungannya Sama sahabat kebahagiaan Makanya disini Dia tidak bisa Lama-lama Untuk pergi Meninggalkan kamu Ya Diamnya itu Karena ego ya Lebih baik Kalau kamu masih cinta Kalau sahabat kebahagiaan nih Kevin sarankan ya Kalau kamu masih cinta Sama dia Kalau kamu masih Ada akses Untuk berkomunikasi Sama dia Kamu minta maaf duluan Minta maaf itu bukan Merendah Merendahkan diri Atau membuat kamu hancur Bukan Justru Memaafkan Itu vibrasinya Berada di level power Sahabat kebahagiaan Bisa cek tabelnya Di level vibrasi Energi emosi Yang Kevin share Di instagram Di situ Memaafkan Atau memaklumi Ini level vibrasinya Berada di power Energinya Itu ada sekitar 350 Skala Hawking Dan energinya Levelnya jauh lebih bagus Ketimbang Sahabat kebahagiaan Itu merasa Bangga Dengan apa Yang kamu lakukan Aku bangga Diemin dia Aku bangga Giniin dia Ini justru Kalau kamu terlalu Bangga di situ Berada di level force Dan justru Bisa merendahkan Seseorang Dan sifatnya Menjadi sombong Lebih baik Memaafkan saja Daripada Sahabat kebahagiaan Menunggu-menunggu terus Meminta maaf aja Gak masalah Meminta maaf Kalau kamu ada Akses di situ Ada kesempatan Minta maaf lah Walaupun mungkin Dia yang salah ya Oke selanjutnya Ada kata Jasmine Dibangkitkan kembali Kalau Jasmine Di sini muncul Itu ada indikasi Bahwa kalian bisa Bertemu kembali Jasmine itu kan Sesuatu hal Yang dibangkitkan Hubungan yang gak Bagus di situ Kemudian dibangkitkan Artinya ada sebuah Koneksi Ada sebuah komunikasi Jadi buat sahabat kebahagiaan Yang merasa Bahwa dia adalah Cinta kamu Dan kamu masih Mencintai dia Dan dia masih Mencintai kamu Gak usah khawatir Di sini Karena hal-hal Semacam ini Memang Adalah sebuah Proses dalam Mencintai seseorang Prosesnya Memang ada Naik turunnya Tidak usah Terlalu dipikir Panjang Atau dipikir Secara berlebihan Karena itu bisa Membuat sahabat kebahagiaan Itu memunculkan Sisi prasangka-prasangka Negatif Jika terlalu dipikirkan Terlalu berlebihan Di sini Prasangka-prasangka negatif Praduga-praduga negatif Ini akan membuat Sahabat kebahagiaan Cemas Dan justru Sahabat kebahagiaan Levelnya berada Di level force Yaitu level takut Lebih baik Untuk saat ini Mencoba untuk Berpikir lebih dalam Berpikir lebih dalam Tentang hubungan ini Berpikir itu Levelnya berada Di level power Kemudian coba Untuk ada energi penerimaan Biar sahabat kebahagiaan Ini bisa memaafkan Atau memaklumi Ketika kamu Berpikir di situ Lebih dalam Sahabat kebahagiaan Akan semakin Memahami Bahwa antara aku Dengan kamu Ini ternyata Masih bisa Diperbaiki hubungannya Sahabat kebahagiaan Yang lagi nunggu di sini Tentang dirinya dia Dia bisa datang lagi Tiga hari Tiga hari Empat hari Tujuh hari Atau seminggu Dan paling lama itu Sekitar tiga bulan lebih Untuk prediksinya Dia bisa datang lagi Kepada diri Sahabat kebahagiaan Maksud diamnya Dia di sini Butuh waktu Butuh waktu Agar kalian itu Tidak terlalu panas Hubungannya Dan terkait itu Semua ada Sodiak apa saja Yang hadir untuk Pembacaan kita kali ini Yang pertama di sini Ada kartu Tree of Coin Ini masuk ke Elemen tanah Terkuatnya adalah Capricorn Ada Emperor Masuk energinya Aries Ada kartu King of Coin Ini masuk ke Energinya Taurus Sagitarius 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 Hadir di Energy kartu Egg of One Ada kartu Seven of Swords Ini masuk ke Energinya Aquarius Lalu ada Ace of Pentacles Ace of Pentacles Ini semua Sodiak elemen Tanah Capricorn Virgo Dan juga Taurus Selamat kebahagiaan Oke Kemudian ada Judgment Disini Judgment Ini masuk ke Energinya Scorpio Kita akan cek Untuk inisial Nama Untuk inisial Nama Inisial Namanya Yang pertama Disini ada Huruf I Untuk Indonesia Ada huruf B Untuk Bravo Lalu disini ada Huruf L Untuk Luna Selanjutnya Disini ada Huruf V Untuk Fiera Ada huruf E Untuk Eropa Lalu disini Ada huruf Y Untuk Yama Atau Yellow Disini ada huruf J Untuk Jamaica Selanjutnya Ada huruf G Untuk Gama Atau Gajah Disini ada huruf R Untuk Romeo Selanjutnya ada huruf S Untuk Singapur Lalu disini ada huruf D Untuk Delta Yang terakhir disini ada huruf X Untuk Christmas Dan ini beberapa inisial nama Yang energinya terbaca Untuk tema kita hari ini Jangan lupa untuk selalu Mendukung channel Youtube Capricorn Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe channel Youtube nya Untuk kalian yang pengen Persona reading sama Capricorn Boleh tinggal DM aja Instagram Capricorn di bawah ini Atau email di bawah ini Nanti Capricorn pandu Untuk personal reading nya Dan bersifat berbayar Mungkin seperti itu aja Terima kasih Dan sampai jumpa Bye bye Matahi masyo Terima kasih Terima kasih.